Intro Halo guys, balik lagi ke channel cejam dan balik lagi ke series Belgium Krimot kita yang merupakan bagian dari universe Union Baron Krimot Ini episode 2 hitungannya Tapi ini ada lanjutannya Dan di episode ini Untuk pertama kali kita bakal main pertandingan kompetitif Jadi langsung ada turnamen Kalo kemarin di episode pertama itu Kita main pertandingan friendly doang Ini udah turnamen Piala dunia apa? Jadi kita udah nyampe di Piala dunia 2022 Kemarin kita udah sempet banyak bahas juga Di episode terakhir Union Berlin Musim pertama Kita masih gak tau nih ya Masih gak tau bakal dipecat atau gak Nasibnya gimana Union Berlin lanjut atau gak Karena kita mesti ngelewatin Belgia Jadi gue gak bisa nyelesain musim pertama Union Berlin Karena ada Piala dunia Dan gue kebetulan ada job gitu kan Jadi untuk musim kedua Union Berlin Gue masih gak tau Tapi intinya kita sekarang fokus dulu disini Belgium Krimot Jadi kita kemarin juga udah liat grupnya Ini gue kasih liat aja ya Siapa tau ada yang Kemarin gak nonton sampe akhir Atau gak tau atau gimana Kita liat dari grup A Ini ada Jerman, Rusia, Finlandia, China Terus ini mereka udah main Bahkan ternyata sebagian Jerman Lawan Finland dan menang 31 itu Grup B ada Itali, Ukraina, USA sama Hungaria Itali menang 31 dari USA Ukraina menang Ini lawan kita kemarin Yang kita gak bisa menang dua-duanya Imbang hasilnya di pertanian friendly Grup C, ini grup kita Kita jujur agak sulit karena ada Spanyol Terus Norwegia gak bisa diremehkan Australia lawan pertama kita Jadi gue harap sih Ini wajib 3 poin kita Episode ini langsung Oke ini grup kita Jadi kita lawan Australia dulu Terus Norway baru terakhir Laga Pamungkas, grup C Menghadapi Spanyol Pertandingan besar tentu saja Grup D Ada Argentina, Sweden, Iceland, Romania Grup E ada England Skotlandia, Wales, dan Kanada Jadi itu Skotland tuh masuk ke Hitungannya United Kingdom gak sih? Atau Britania Raya gak sih? Masa England terus Wales kan itu UK juga kan Hitungannya kan Britania Raya kan Terus ada Skotland, terus Kanada Grup F nya Perancis, Austria, Mexico, Irlandia Dan grup B nya ada Portugal Belanda New Zealand Dan Republik Ceko Grup H masih ada satu lagi Brazil, Denmark, Irlandia Utara Sama Greece Jadi kemarin Kalo misalnya gue liat di komen Pada bilang yang hilang tuh Kroasia ya Memang karena gak license Mungkin timnya Jadi akhirnya ya gak ada timnya gitu loh Di FIFA 22 Dan gak masuk kesini Tapi kayaknya Selain Kroasia sih Ya tim topnya gitu Apalagi dari Eropa khususnya Ya ada semua sih untungnya Oke Jadi itu dia Grup kita Kita coba bakal main 3 pertandingan Tentu saja Dan ini gue udah atur juga Thank you banget Kemarin udah pada ngingetin di komen Untuk gue Urutin nomor pengungnya Dari 1 sampai 2-3 Karena emang peraturan Pial dunia kayak gitu Jadi gue udah urutin Gue kasih liat Nomor-nomornya Termasuk berapa main Yang contohnya Hugo Sikoe ini Pemain muda 19 tahun Gue ngambil resiko Karena sebenernya gue bisa Mungkin bawa Thomas Muni ya Tapi gue gak bawa dia Gue bawa main lebih muda Segala macem Sebenernya ini lebih ke For the long runnya Bersama Belgia nanti Karena ya Gue gak tau Apakah Gue bisa melangkah sejauh itu Di Pial dunia ini Tapi gue mikirnya Kedepannya gitu loh Kompetisi-kompetisi berikutnya Jadi untuk Pial dunia kali ini Menurut gue Ya bohong Kalau misalnya Kita optimis Bisa nyampe ke final Itu susah banget Menurut gue Apalagi dengan tim Yang gue bawa kayak gini Terus Denier Nomor 3 Arthur T.H.T Ini pasti 22 tahun Centerback bisa Midlifeback juga Terus Orel Manggala Ini pemain yang Gue putuskan untuk Akhirnya jadi Defensive midfielder Utama Di squad Belgia Ntar gue bakal Kasih lihat line upnya Gue udah atur formasi Segala macem Gue tidak bawa Axel Witzel Jadi Ini juga keputusan yang Tidak mudah Tapi Ini pemain real face Dan kemungkinan besar Bahal kita bawa ke Union Berlin Kalau misalnya kita lanjut Musim kedua Terus ada Yuri Tillemans Nomor 6 Kevin De Bruyne Pake nomor 7 Terus Sambi Lokongnya Ini kemarin akhirnya gue bawa juga Masih muda Pemain Arsenal Tentu saja Center mid Nomor 8 Lukaku Nomor 9 Striker utama kita Tentu saja Eden Hazard juga Kapten Nomor 10 Sebagian dari mereka sih Gue kasih nomor sesuai sama Di real life Tapi Sebagian lagi Enggak gitu loh Kayak si Teatis Tau gue tuh Pake nomor 16 Tapi nomor 16 ini Gue kasih ke main lain Adnan Yanuzay Nomor 11 Terus Den Dongker Gue kasih nomor 12 Dan BTW Den Dongker tuh Gue bakal jalan di center back ya Kita at least bakal coba Di pertandingan pertama Episode in law Australia Kita lihat seperti apa Castile ini satu-satu keeper backup kita Jadi gue coba bawa 2 keeper Ke Piala Dunia 2002 ini Dries Mertens Nomor 14 Ada Elliot Matazo Defensi midfielder muda Yang gue putuskan Buat bawa juga Dan ini Lo tau sendiri kan Biasa gue kalo misalnya Kasih pemain nomor 16 Artinya spesial Pemain muda Yang gue berharap Bisa jadi pemain bagus Gue gak tau Mungkin kita bawa Ke Union Berlin Kita lihat nanti Tapi Charles de Catteler ini salah satu bakat Muda terbaik Belgia saat ini Dan Dia bakal jadi backup striker kita Satu-satunya Karena selain luka aku gak ada lagi Meskipun dia posisinya left wing Tapi Menurut gue Striker Oke Jadi ini backup striker Terus ada Jeremy Doku Tentu saja Pelari tercepat Dodi Luke Bakio juga gue bawa 18 dia nomornya Dia winger Bisa main di striker juga sebenernya Kalo misalnya mau dicoba Jadi opsi Ketiga Backup striker kita ya Luke Bakio Terus Kastanya nih Right back Boyata Akhirnya gue bawa Meskipun 31 tahun Karasko Nomor 21 Torgen Hazard Tentu saja nomor 22 Dan terakhir ada Boli Boli Ngoli 26 tahun Left back Satu-satunya left back Ada di squad kita Oke Jadi itu untuk Nomor punggungnya Untuk main-main kita Terus sekarang kita bisa lihat Materi timnya yang gue bawa siapa aja Jadi Gue gak tau nih Sekali lagi Gue butuh saran Makanya kayaknya untuk PL dunia ini Belgium Greenwood Gue bakal Mainin satu pertandingan per episode Supaya apa? Supaya lo bisa evaluasi Dan lo bisa kasih masukan Jadi Contohnya pertandingan Australia Gue bakal coba pake formasi ini Ini formasi yang Hitungannya gak winger Jadi mereka ini Hazard sama Mertensi Ini attack midfielder Itu formasi apa? 4-3-2-1 Hitungannya Jadi bukan 4-3-3 yang winger Lo bisa liat Center mid-3 Terus kiri-kanan look aku tuh Bukan left wing right wing Tapi CF Center forward Gitu 4 back Oke Jadi gue akan coba pake ini Untuk pertama Look aku start di depan Terus ini Mertens Gue bisa masukin sebenernya Karasko bisa Atau bahkan Doku Sebenernya gue bisa main winger disini Tapi Untuk awal kita coba Mertensi dulu aja Terus Eden Hazardnya main di kiri Ini minus 1 Karena hitungannya dia main di luar Posisi aslinya dia Harusnya dia winger Tapi gue mainin di CF gitu ya Untuk Hazard Terus midfield 3-nya Ini yang penting T elemen KDB kan udah pasti harus start kan Dua main Eden Satu lagi yang tadi gue bilang Harusnya gue mungkin bawa asal-wisal Tapi Ya gue Gue memutusan untuk Percaya ke pemain yang lebih muda Udah satu regenerasi juga Timnas Belgia Jadi Manggala bakal starter Oke Terus untuk pat backnya Ada Kastanya di right back Di rayar sama Den Dongker Di center back Bully ngoli Satu satu left back kita di kiri Dan keeper Kortowa Udah Terus backupnya ini Gue dibilang tadi Dekateler backup striker Gue anggapnya jadi disitu Anggapnya backupnya Lukaku Di bench Terus ada Doku Karasko Untuk backup wingernya di bench Sambil lo kalau nggak Backup main tengah Terus untuk fullbacknya Ada Sikwe Masih 20 Eh nggak 19 tahun bahkan dia tadi TAT Backup center back Dan Kastil keeper Sebenernya ya disini Masih ini Ini winger semua gitu Dan pada akhirnya Mereka jadi agak Tanda kutip gak kepake Meskipun balik lagi Torgen hazard ini punya Posisi secondary nya CF Kalau misalnya lo liat Yang artinya Kalau gue mainin dia disini Itu bisa banget Tetep minus satu sih LF CF Oh bisa dijadiin LW deh Ternyata Oke oke Bentar 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 Kalau gue agak turun dikit Bisa ternyata Berarti hazard juga bisa tadi Hazard yang kakak Bentar tadi gimana ya Kok hilang Tadi muncul Waduh Oh kurang ke kiri ya Nah iya udah jadi LW Jadi gak minus satu at least Tapi kalau misalnya Left wing Instruksinya jadi beda nih Ini kan lukakunya Gue suruh stay central Target man Mertensya stay central Get in behind Hazard nya berarti apa Stay forward Free roam Get in behind Stay on edge nya gitu aja Terus di aleman sih Gue bikin balance aja Ataking support nya Mangala itu stay back Dia defensive midfielder Satu-satunya kita KDB get forward Dah Kastanya sama bowling-golnya Gue suruh stay back Bentar deh gue harus liat Work rate nya Tillemars tuh medium-medium Oke jadi Ya kayaknya biarin balance aja lah Dari salah satu yang Paling Menjadi nilai plus nya Tillemars Meskipun pace nya cuma 65 Tapi dia punya 5 bintang Wickfoot pak Jadi passing range nya Ya pokoknya ini Tillemars KDB Dua pemain yang mungkin Levelnya Tillemars belum nyampe ke KDB Cuman Menuju ke sana Tipe-tipenya mirip juga Terus untuk Kapten nih Hazard ya berarti Free kick nya tuh Mendingan siapa ya Free kick tuh lebih bagus Kayaknya KDB lebih bagus Daripada Hazard ya Iya sih Curve nya Hazard tuh cuma 83 Freak akurasi 79 Kalo KDB tuh 85 83 Short power nya 91 Ya KDB semua aja Long free kick nya Tillemans Penalti Lukaku atau Hazard Beda tipis Ya tapi Lukaku aja 88 Finishing nya 92 Atribut nya Corner-corner nya Mungkin ya Kevin De Bruyne lah Long pass nya dia 93 pak Semuanya Dah Aman Itu dia Jadi langsung aja mungkin Kita akan gas pertanian pertama Ini udah PL dunia pak Udah bukan friendly lagi Kemana Ukraina Ini bener-bener ya proper lah Meskipun gak bakal udah broadcast package Atau apapun sih Karena tidak ada lisensi dan lain-lain kan Lawan pertama Australia Dan nih Kalo misalnya sampai tidak bisa menang Mohon maaf Buat tolos dari grup Susah sih FIFA World Cup Oke Jadi ini main tanggal 17 Juni Dan ya gue rasa Pake tim yang tadi Gue udah susun aja Untuk pertanian pertama Nah bolanya nih Pake bola apa pertanyaannya nih Default Gue gak tau nih bakal muncul apa Yaudah kita bikin default aja lah ya Biarin Terus ya Sisanya aman Settingan segala macem Jersi nya Kayaknya oke juga Dan kita bisa langsung Gas mungkin Pertanian pertama PL dunia Matty Ryan tuh Start Buat timnas Australia Oke ini dia Match day pertama Pembuka Buat kedua negara Australia dan Belgia Australia harusnya lisensi kok ya Jersi nya juga ada Segala macem kan aman Anyway Nanti malam Atau sore bahkan mungkin gak Malam sih pasti sih Saya akan live streaming Karena kemarin baru muncul Event baru Promo baru Yang isinya tuh menurut gue Anjing bagus-bagus banget sih Road to dog knockouts Team 2 tuh isinya Bagus-bagus banget Jadi gue udah siapin Banyak sekali pack Termasuk promo pack Dan ntar bisa pake FIFA Point yang diberikan Sama yang mulai EA juga Kita akan buka-buka pack Segala macem pokoknya Chill Dan Food Champions Finals Karena saya lolos Oke fokus disini Fokus ke timas Belgia Lumayan lah ada stand nya Meskipun sekali lagi Tidak license ya Gak bener-bener proper Logo PL dunianya nongol gitu kan Tapi Oke lah Ada tulisan FIFA World Cup nya Mainnya malam pula Untuk match trip pembuka ini Nice Orang-orang mungkin ngeliat Siapa itu Manggala Di tengah Manager aneh Gak bawa Whitzel Gak bawa Thomas Muni Segala Gue lupa Pertandingan negara tuh Mesti nyalain lagu Karena kalo gak gak ada Suara anthem nya Kita dengerin anthem Timnas Australia dulu Baru Belgia Aran Moy Eh bener Nama depannya beneran Aran gak sih Sembarangan Oke itu dia Lagu kebangsaan Dari masing-masing negara Australia dan Belgia Pertandingan membuka Grup C Kita liat Staring 11 dari Australis dulu Baru dengan formasi 4-2-3-1 Graham Arnold Siapa tuh manajernya Sainsbury Kapten Degenek Milos Degenek ya Aran Moy dan Bakus Jadi holding mate Di tengah McGree Goodwin Bukan Godwin Ini Goodwin Dan di depannya McLaren Oke Yang gue tau malah Si Jurich Jurich itu yang di bench tuh Dan Aran Moy Sama Ryan tentu saja Misalnya sih Sainsbury gue sering-sering denger Eh si ini gak dibawa ya Siapa Yang sempat main di QPR Aduh lupa gue namanya Apa main Australia Mukanya gue gak Tapi namanya gue lupa 4-3-2-1 Belgia Tibor Cordova start Bowling-goli Den Dongker Den Ayer Kastanya Empat backnya Terus Tileman Semanggal dan KDB Ini pertaruhan gue Jadiin Manggal starter Ya kan gak ada lagi juga Gak gue bawa kan Hazard Mertens Akan menjadi Penyuplay bola Buat Romelu Lukaku Oke Ini dia Jujur gue gak tau sih Kalau lo tanya target Gue rasa Lolos dari grup pun Udah bagus sih Dan untuk lolos dari grup Kita wajib menang ini pak Maksudnya Ya ini nih Menurut gue Bagusnya adalah Tingkat kesulutan kita main di grup itu Dari match day Atau sampai terakhir itu Rata Naik ke atas Australia Norway Spanyol Paling susah gitu kan Jadi langsung aja nih dia Kiko bawa pertama Match day pertama Group stage PL dunia Qatar Anggap jadi Qatar 2022 Antara Australia Menghadapi Belgium Selamat menyaksikan Dan Dan Dongker juga ini kan Pertama kalinya gue mainin di centerback Kemarin pas friendly kan Gue gak mainin di centerback kan Kan kayaknya gue gak mainin di centerback kan Kan kayaknya gue gak mainin dia sama sekali Boli-goli juga sama Gila sih Ini ngambil resikonya agak parah Oke Manggala Cuma untuk kasih ke Cabin de Bruin Masih gagal Megri sekarang Hazard Membantu turun Harus turun sih Dan ada yang males Megri Tempo tidak terlalu cepat Bagus sekali denier Shooting langsung jadi goal 1-0 Australia Fuck Tendangan pertama Langsung goal Shit Oke Tantangan buat kita Harus balik dari situasi Kebobolan duluan Di menit-menit awal Padahal mereka underdognya Oh tapi Pialanya Trophynya beneran Beneran-beneran Trophy World Cup Kayak diri lah Dan itu Dan Dongker Yang Bisa lebih baik Mungkin ngebloknya Tuh Itu trofi pil dunia Jamie McLaren Satu goal in 0 matches Terus ini anda Gapapa Bukan pertandingan Latihan buat Australia doang ini Jadi ini yang kita lawan Adalah Australia Kerasukan setan Jadi tidak ada Tim lembas Sebenernya Tapi ya Kalau Australia Bikinnya Lu bisa nilai sendiri Kan Spanyolnya gimana Pasing-pasingnya Pak Telemans Oke Lukaku Mertens di kanan Pokoknya Hazard di kiri Good win Oke Kastanya Sudah dapet Padahal tadi Bahaya Denier Good job Untuk bukan handball Passing kemana Gak jelas Arenmoy Good block Denier Ini seperti Timres Indonesia Lawan Belgia Lihat Salto bro Gila Gila Corner pertama Buat Australia Bowling-goli Kok sih itu Mendulnya Corner kedua Dapet Hazard Kontrol aja Oke nice Yuk Up yuk Come on Harusnya kalau lari Gak bisa dikejar dong Bedanya jauh dong Sprint PT Hazard Dan Sainsbury Center back Hazard Bagus sekali Merton shooting Wah itu Bisa-bisanya Oke Oke Fotoin buat kita Bisa-bisanya diganggu itu Sebelum Merton Tendang pak Passingnya Hazard Bagus sekali Waduh dipotong bro Waduh Nice denier Enggak lah Masih ke Eden Hazard Oke Yuri Telemans Angkat bola Lukaku-nya Kok lari aja Gak mau ngeliat Bola aja dimana Negeri Tutup aja yuk Ternyata kemarin juga pada bilang di komen ya Abis Total update tuh Makin susah ya Anjing Sebelum total update tuh Susah kan Ternyata Setelah total update kemarin tuh Jadi makin susah pak ya Dan tidak cuma saya ngerasain Banyak banget yang ngomong kemarin Asuh Jaga aja Shooting Nice Kortowa Ya masa Rono lebih bagus dari Kortowa Bisa lah tenang-tenang kayak gitu Tahan Bisa dong Anda Kortowa bukan Rono Harusnya lebih bagus Anda 90 ratingnya loh Rono cuma 74 75 Gila udah 5 shot McLaren Gue gak berasa gila dia punya 5 shot Oke luka aku Good job Shooting kayak kiri My god Oke good save Kortowa Corner lagi Entah corner keempat Atau kelima mereka ini Oke denier buang Nice Jis mertens Oke gak bisa Ke belahang gue aja Santai Dan donker Kasih ke denier Oke itu Kastanya bagus banget tuh Sebenernya itu Mana sih ini Ya Wingback sih Fullback itu Dua-duanya mesti naik soalnya kan Enggak lah kerebut Tapi bagus Bagus Bola hilang Lawannya peluk aja Jangan kasih lewat Terlalu maju luk aku BTW jangan ketawa-ketawa Itu udah membobak pertama Abis Masih ketinggalan 1-0 Mati Wah bagus sekali tuh Tabrakan sendiri Mereka oke Lukaku True ball Kayden Hazard Hazard angkat bola Lukaku Shooting kayak kiri Diblok corner please Oke nice Corner pertama buat Belgia Come on Nah memberikan instruksi Ke pemain muda Yang saya sudah lupa Namanya Oke Kevin De Bruyne Ketengah Kenapakah Hazard ya Boleh tau Boli-goli Boleh Nice Ya untung masih dapet Balikin lagi Boli-goli ke Tillemans Belakang dulu Oke ada yang minta bola Hazard Kasih rumahnya Lukaku Lukaku shooting Diblok Hazard dapet tapi Kasih ke tengah Kevin De Bruyne Oke Shot on target pertama kita Sebenernya kalau bisa Sebelum Jeddah dapet goal sih Oke turun yuk True ball Tajam sekali Ketengah langsung Kelarin No Hampir 2-0 loh Sumpah kalau 2-0 sih Udah kelar sih Diselamatin Kortoan ternyata Mematikan sekali Kalau tertek mereka Anjir beneran Ditepis sama Kortoan Ternyata pak Oke Satu menit jurut yang bawa pertama Corner ke enam mereka Dapet bowling-goli Oh masih ada nih Masih ada Oke Come on Come on Udah lagi player lock Udah tinggal Over the top pak L1-J3 Create Maksud anjing Bener-bener Dua shot Lukaku Satu on target Satu off target Terus tadi barusan KDB juga Masa banget sebenernya sih Ada peluangnya loh Dan harusnya Barusan juga tuh Jadi peluang terakhir Tadi bawa pertama Kalau tidak karena Si bangsa No lagu Coba gue pengen Lihat statistiknya 7 shot mereka Kita 3 shot doang Posisi kita unggul sih Dan kayaknya Harus-harus tetap Kita pegang Si posisi Oke coba ya Hazardnya Kalau gitu kita bikin Balance width aja Lukaku nya kita bikin Mix attack mungkin Tileman sih Suruh get forward Def nya naikin Terus ini tadi kita Ini tadi kita udah drop back loh Dan kita masih bolong Masih kebobolan Jadi sekarang gue akan coba Perasuran happy touch Akan coba buat ngambil Bisa atau enggak Gak tau Kita coba Babak kedua Kita butuh goal Let's go Kita punya peluang Tapi belum cukup Dan belum jadi apa-apa Cuma ada satu peluang emas tadi Restore Bermain di sini kanan Australia Oke salah passing Nice Tileman ke belakang Good Denier Geser ke Kastanya Lihat Lukaku Oke good Itu kosong banget Hazardnya Lukaku bertep ke Hazard Gak lewat ternyata Oke Lukaku Bantu turun Bantu cover aja Ya nice Delay mereka Sainsbury Nice Tilemans Oke good Yuri Tilemans Kasih Lukaku Lihat Kevin De Bruyne Oke Lihat Kasanya Lari Ya good Balikin Balikin Oke nice KDB Shooting langsung Masih di blok Merton skala duel sama Moy Menit 55 Masih coba untuk mencari Belgia Yang bisa dicari Itu golpnya maruduan kita Leander the donker Jadi Oke Hazard Kasih ke Manggala Heaven De Bruyne Gak bisa dipassing Pak itu Oke Lukaku nya turun Jemput bola Jemput bola Aduh defense mereka Asuh bener-bener Lihat Susah banget ini Gimana caranya Pastanya Oke Lukaku lagi-lagi yang jemput bola Kasih ke Yuri Tilemans Ada ruang tembak On target sih Tapi mesti lebih dari itu Pak Kita trawkan bola kita Pergantian pertama buat Australia Itu daya gedor lebih gak sih Kita Aduh Maksudnya Mertens tuh Bisa banget Bisa banget sebenernya Cuma dari tadi kita gak ada peluang Bentar deh Mertens tuh Right footed atau left footed ya Dia tuh kanan Coba kalau gue geser gini gimana Supaya dia bisa finesse shot Shoot dia bagus kan Shooting dia bagus kan Enggak sih ternyata Long shot 78 Gue butuh pemain di kiri tuh Yang bisa shooting kayak kanan gitu loh Hazard long shot 77 Oh Karasko sih Well Karasko deh Masuk gantiin Mertens Terus Come short mungkin Supaya minta bola Oke Pergantian pertama buat kita juga ya Di Piala dunia 2022 Karasko gantiin Mertens Dan lebih PC juga Yolah langsung pegang kepala Mertens Pak Pesimis sekalian deh mas Petro win Killin mas Terlalu maju Oke nice Boling-goling Yah Asing kemana pak Nah kok boleh dibiarin sama dia Oke telemans ke kastanya Ntar dulu Hazard Tengah kosong Lukaku Lukaku Oke Hazard Angkat bola Ke Yannicka Rasko Rapet banget defense ya 20 menit terakhir Nice KDB Aduh Throwin mereka lagi Shit Kayaknya saatnya ambil resiko sih Gue akan jadiin telemans DMnya Terus Gak gak gini aja Ya Dia tuh gak bisa jadiin CM ya Eh gak bisa naikin ya No 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 Hazardnya mau gue jadi atak yang midfielder Jadi telemansnya berarti mesti turun ke DM Hazardnya ngisi disini Berarti hazardnya stay forward Stay on edge KDB get forward tetep Telemansnya stay back cover center Doku get in behind Oke Nice Let's go Let's go Aduh jauh banget Shit Karasko crossing langsung menuju ke Hazard Salto Dan membuka Keren goal Belgia di pihak dunia Shit Wow What Goal salto pertama Goal di FIFA 22 Di FIFA 21 Saya tidak mencetak goal 1 sama sekali sih My god Itu gak Oh my god Itu bener-bener salto nya Salto Overhead kick pak Subasa Subasa overhead kick Bicycle kick Itu Perfect Eden hazard Shit man Itu tadi tuh sebenernya Dia semen Lukaku tuh sebelah-sebelahan banget gitu loh Maksudnya kayak Kalau hazard diemin juga bisa ke Lukaku bolanya gitu loh Wow Dan barusan tuh Doku belum masuk anjir Eh maksudnya Manggalanya tuh masih Masih di lapangan Oke Satu sama Let's go 14 menit Wow Tidak menyangka goal pertama Belgia di pihak dunia bakal secakep itu Dapet Oke Jeremy Doku Doku Onside 2-1 Belgia Come on Sumpah sih Impact nya Jeremy Doku Masuk dari bangku cadangan Langsung nyetak goal kedua kita Turnaround yang luar biasa dari Belgia Dan itu assist dari hazard Satu assist satu goal Shit Sekarang tinggal kita defense aja pak Dan kita bakal dapetin Sesuatu yang tadi di awal kita udah kira kita gak bakal dapet Kemenangan di match day pertama karena kebobolan duluan Wow 10 menit terakhir let's go Elder Claren Shooting langsung moi Berbahaya sekali Itu kosong banget sih Bisa gak? Carrasco Come on Carrasco Kenapa? Wah Jaris dapet Come on Turun, turun, turun Belakang dulu aja 3 menit terakhir Let's go Courtois Kasih ke kastanya Menit 88 sekarang Kevin De Bruyne Hazard Remel Lukaku Eden Hazard True ball langsung Jeremy Doku Masih Doku Angkat ke tengah Ada Carrasco Kayak kiri Carrasco 2 menit lagi 2 menit jodetan Dan kayaknya sih Hazard harus main di belakang striker Sumpah sih Semuanya berubah ketika Hazard gue taruh di belakang luka aku Pak jadetak midfielder Wow Oke Satu setengah menit Let's go Ini lawan Australia doang loh Mohon maaf sih Duel udara mesti menang Denayer Come on Yes 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 Satu menit terakhir Carrasco Oh dapet Kevin De Bruyne True ball langsung ke Lukaku Apakah Membuka puni-puni golnya Lukaku Masih belum Tapi abis sudah harusnya Carrasco dapet Ketengah langsung Eden Hazard Fake shot gagal Habis it Kemenang pertama Full time Itu dia Full time whistle Come back Selesai Dari Belgia Dan ini adalah kemenangan perdana kita Di pihak dunia Kemenangan yang Ya harus kita dapetin Gila Abis ini kita lawan Norway Dan Spanyol Norway udah tau Siapa kan Dan Spanyol udah gak usah Dengomongin lagi Menurut gue mereka kuat banget sih Apalagi FIFA 22 itu Secara gameplay Itu passing Yang penting gitu loh Ini tau Kualitas passingnya Spanyol Kayak gimana kan Dan menurut gue Inilah sekali lagi Ini bagusnya gue main Satu pertandingan Satu episode gitu loh Karena Ya ini kita jadi bisa ngeliat kan Kita jadi Anda boleh Mati dulu gak sih Lagu Lagi ngomong orang lu Lu jadi bisa Jadi bisa ngilai Lu jadi bisa ngeliat gitu Gue Mesti main pakai formasi apa Dan lain Kadang gue gak bisa Keliatan kan Kalau gue lagi abis main Terus langsung misalnya Gue lanjut lagi game kedua Tapi Well gila Pertandingan pertama Group aja udah drama Kayak gini Asli seru banget sih Dan gue Sangat-sangat terkejut Hazard pak Shit Ini liat Kita langsung beberapa bulan Di awal Dan abis itu juga diserang Terus kan McLaren bisa punya 5 shot tadi Menit keberapa Di bawah pertama Gila Sangat-sangat Didominasi Kita sama mereka Liat Mereka juga segera udah Coba-coba Semi-akrobatik Tapi Yang dilakukan sama Hazard Itu beda sih Liat nih Bawah pertama semua Liat peluang mereka berapa banyak Ini Diselamatin sama Kortoa Kortoa udah salah langkah tadi tuh Udah ngejauh dari sisi kanan dia Udah ngelangkah ke kiri Udah step kiri Untung masih bisa antisipasi bolanya loh Liat nih Menit 45 pak Liat ini Kosong One on one McLaren Ditepis sama Kortoa Jadi bawah pertama Dengan mudanya Kita XG mereka Di bawah pertama 2 atau 3 kan Dengan mudanya Kita bisa ketinggalan 2-0-3-0 Langsung bawa pertama pak Tiba-tiba dong Liat itu Lukaku dan Hazard Masa Naco sih Hazard kacau sih Asli 1 goal 1 assist pak Kapten performance Dari Eden Hazard Tuh Itu Hazard Jeremy Doku Super sub Itu Ini pertama hal nyentu bola dia pak Dan dia tidak dribble kan itu Itu bola True goal dari Hazard Langsung dihajar sama dia Dari Hazard Dihajar Dihajar Karasko hampir bikin 3-0 4-2-3-1 berarti Enggak Eh iya bener 4-2-3-1 ya Formasi kita Gila sumpah sih Mari kita lihat goalnya Eden Hazard lagi pak Ini crossing dari Karasko nih Kayak kiri Bagus sekali Aging Gak masuk akal sih Bener-bener sih Dan lukakunya Kasih ke Hazard tuh Lihat lukakunya ngejauh pak Dia tuh gerak ngejauh antisipasi Kalo misalnya Hazard Saltonya miss gitu kan Jadi Ya Memang tim kok Gak ada tuh Tiba-tiba Hazardnya Didorong baluk aku Minggir lu sini Gue aja Gue serakir yang nyetak Tugas gue Tidak Ini passing-passingnya bagus sih Lihat Lu liat peranahan doku deh Lihat peranahan doku dari awal ya Lihat nih Lihat tuh dari tengah Lari ke depan terus Lari terus Udah ngelautin passing berkali-kali Dokunya lari terus ke depan Gak peduli Pokoknya dia nyari posisi aja Lihat nih Itu doku yang tengah-tengah Lari ke depan terus Nyari posisi kosong Sampai akhirnya dia dapet Tanpa kontrol Sentuhan pertama dia Setelah masuk dari bench Langsung jadi pull 3 poin buat Belgia Di pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 Oh my god Mantep sekali Dan pada akhirnya Kita punya jumlah shot Lebih banyak dari mereka Jadi babak pertama tuh Mereka main bagus banget Babak kedua Sejak kita ganti formasi Khusususnya Kita step up parah pak XG kita 3 Gila 9 shot Posesion kita unggul 53% Ini kalo misalnya lebih detail lagi ya Lu liat Lu liat Bedanya bawak pertama Babak kedua Keliatan kan 15 menit pertama Australia 58% Ball possession Terus jumlah shootingnya Sama-sama on targetnya 5 Jadi ini Ini perbedaan Antara 2 keeper sih Matty Ryan dan Thibaut Courtois Keliatan banget disini Shit Kacau sih Passingnya Passing mereka Lih banyak Gila Passing akuras kita Tapi lebih tinggi Total passing kita 124 Yang berhasil 112 Ke intercept 10 90% tuh oke banget sih Terus lu bisa liat Passing distribution juga nih kita Tengah banget tuh ya Keliatan gak sih Tengah tuh Yang biru Belgia kan Di tengah di Pinggir kotak penalty Yang atas Kotak penalty lawan Disitu Itu kan berarti Ya sisinya Dimana kita tadi Mainan Eden Hazard Jadi tank midfielder kan Jadi emang disitu Kayaknya harus ada easy sih Asisnya dua-duanya Dari Arah kiri Defense nya Empat stand tackle Yang menang Satu kita Interception Blok 3 Sukses Red tackle Kita rendah banget 25% doang sih Tapi ya memang Karena susah pak Musuhnya kan Dribble nya jadi Neymar semua Oke Jadi itu kira-kira Terus sekarang kita liat Player performance nya Match rating nya Paling tinggi Tentu saja Captain Eden Hazard 8,6 Satu goal Satu assist Kita liat lebih detail lagi Hazard Shot akurasinya 100% Satu shot Satu goal Passing dia 14 passing Tidak pernah gagal Dribble seseretnya Agak rendah Actually cuma 79% Disini lu bisa liat Hitmap nya Hazard Jadi Itu Bentar Kenapa Hazard ada Di sisi-sisi itu ya Kok hitmap nya agak-agak Aneh sih Oh babak pertama Babak kedua ya Bener gak sih Ini digabung ya Jadi yang Bagian lapangan bawah itu Babak pertama Karena dia di kiri terus Bener gak sih Babak kedua Yang atas Setengah lapangan atas Jadi dia agak-agak di kiri Dalam kotak penalti Terus geser-geser ke tengah Dikit-dikit Sama yang di ujung kanan itu Yang ngambil corner Beberapa kali kan Enggak sih Corner bukan yang ngambil sih Ngambil KDB sih Gatau lah Ini aneh banget Satu shot doang Jadi goal tuh Lu bisa liat pasing-pasingnya dia Terus Kita ada tiga pemain Yang match ratingnya 7,2 Kedua tertinggi KDB Lukaku Telemans Kortowa Tentu saja kita liat nih ya Shots against nya Dia 8 4 save pak Kebobolan 1 Lu bisa liat juga tuh Yang ada gambar Saru tangannya warna hijau Dia menyelamatkan dimana-mana aja Dan kebobolan dimana Terus denier Denier Satu tackle Tiga interception Tiga block Dua clearance Jadi Gue udah bilang dari kemarin kan Sebenernya gue bisa aja punya option Untuk bawa Tobi Alderweireld Atau Vertongan Yang sebenernya Secara rating tinggi Tapi Usianya udah gak lah Gitu loh Jadi makanya gue memutuskan Untuk akhirnya mainin Justin Denier Jadi Bener-bener Udah lu center back utama Lu yang gue andalin Gue udah gak bawa mereka lagi Sekarang Ulu saatnya lu Dan Dan Dongker Yang gue paksa Jadi center back Dan Menurut gue Ini Berhasil banget sih Karena ini Performa luar biasa Dari Denier Pertandingan tadi Dan Dongker mungkin Emang belum ya Dan Dongker tuh Cuman satu interception Sepanjang pertandingan Terus gak ada lagi yang lain Tapi ya butuh waktu lah Butuh waktu Kalo yang misalnya gak bisa pun Kita ada backup Ada Boyata kan yang gue bawa Meskipun dia Sudah tua juga Tapi Real face-y jarang liat Alasan yang tidak masuk akal Buat anda Doku Langsung goal Liat Satu shot Satu goal XG aja cuman 0,8 Gue ingin Karasko Satu shot tadi Yang terakhir Yang hampir jadi goal ya Tapi Asis Dia bikin asis Dari crossing tadi Asis buat goalnya Eden Hazard Ya kira-kira itu Untuk pertandingan pertama Mari kita lihat hasil pertandingan Spanyol menghadapi Norwegia Expect Spanyol menang Harusnya Dan ini kita ada Jeddah lumayan 4 hari ya Ya Spanyol menang betul Dengan Selesi goal lebih tinggi Dari kita Makanya mereka di atas Di puncak Australia Miss Equalizer Chance Against Block Liat Liat Kata Beritanya Australia Lawan siapa Nah ini baru bener Makhaminang's first competitive win Belgium have their first win Under Makhaminang And came in an important game Belgium are starting to show That this new era With Makhaminang in charge May be brighter Than many Had first feared This result Gives us A good platform To push forward And get on a decent run Ini Bagus sekali sih Ini sesuai Sama yang Apa yang Apa yang saya Ingin katakan The boys will continue To stick to the game plan Train hard And try to perform To the best of their abilities In the game With God coming up That's a really good spirit In the dressing room And I believe We can get the lots To push each other On to get more Results like This one Meskipun Dua pertanian berguna kita Tidak akan semudah ini Jadi Level lawannya juga beda Oke jadi Kita bisa advance Ya Ini dia Good afternoon Mister Makhaminang Anda saya pantau terus ya Ini kata Board of Directorsnya Union Berlin Ya saya tau Saya fucked up disana Tolong jangan ganggu Lagi fokus ke Belgia Kan diganggu terus ya Jadi Kita itu Jedanya 4 hari terus ya Dari Australia Jedanya 4 hari ke Norway Terdari Norway Jedanya 4 hari ke Spanyol Abis itu Gue gak tau jedanya berapa hari Tapi berarti selesai Spanyol Itu kan berarti akhir Juni Dan kayaknya Pertandingan ke knockoutnya Gak mungkin main di bawah Tanggal 30 gitu loh Pasti di atas Pasti di bulan Juli Artinya Kita disitu akan tau Lanjut atau enggak Union Berlin musim kedua Karena Rapat terakhirnya itu Tanggal 30 Keputusan terakhirnya Bahwa ada tanggal 30 Gitu Oke Kalau misalnya Sekali lagi ya Kalau misalnya dipecat Series Belgium akan lanjut Pakai universe ini Jadi disini Tapi kan gue berarti Terpaksa mesti ngambil job Klub lain kan Ya gue akan ambil aja Tapi kita fokusnya Ke Belgianya Nah Untuk series klubnya Series career mode teamnya Di CJM Menggantikan Union Berlin Kita akan mulai New career Baru Karena apa Karena kemarin total update kan Ada banyak real face baru masuk Ada 30 real face baru Ada beberapa patch dan lain-lain Buat career mode juga kan Bahkan sebenarnya ada total update 2 Yang bakal rilis minggu depan Oke Jadi gue harap itu jelas Untuk career mode nya Dan menurut gue sih Ya ini Ini seru sih Kemana dia ngomong juga kan Di episode pertama Bang kayaknya Ini bisa jadi tradisi juga sih Mesti bisa jadi sesuatu yang Lu lakukan terus gitu loh Nah terutama Di tahun ini Di FIFA 22 itu Memang Ketika lu ngambil job timnas Di musim pertama Tahun depannya tuh Langsung pihal dunia Atau bukan tahun depannya Bahkan di akhir musim pertama Berarti langsung pihal dunia Kayak sekarang kan Karena kita udah di Karena FIFA 22 itu Career mode itu Awalnya di Juli 2021 Iya kan Akhir musim Ya Juni 2022 Ini sekarang Pihal dunia Jadi Main Career mode apapun Kalau gue ngambil job timnas Bakal seru pak Oke Jadi kayaknya bisa kita lanjutin Kita mulai dengan Belgia Nanti ada yang lain Ini juga kaget kan Ya Belgia ngapain Nunjuk manager terparah Di Bundesliga Saya Union aja Saya bikin begitu kan Gak bisa dibawa naik At least di musim pertama Susah banget gitu loh Jadi ya Gue juga gak tau Aneh banget Bisa ditawarin job timnas segede gini Karena biasanya paling yang masuk India Bolivia Yang gitu-gitu kan Yang kayak Malas kan Udah tidak usah Tapi Belgia makanya bikin gujar tertarik Dan ternyata anda juga Excited dengan series ini Sesuatu yang beda Yang jarang banget gue lakukan Sebelumnya Bukannya gak pernah Pernah dulu gue Nanganin timnas Tapi udah lama banget Dan kebetulan emang kita Di real life pun juga Yaudah nih tahun depan Pial dunia kan Jadi hype-nya juga dapet kayaknya Gue seneng banget Tangan kemenangan ini Dan semoga aja Gak jadi kemenangan terakhir kita Di Pial dunia ya Sorry banget nih Tapi Itu Australia pak Tadi pak Dan kita lawan Australia aja Harus kayak gitu Gila Agak susah Anyway Kayaknya mending langsung saran aja kali ya Sebelum gue akhir episode ini Coba deh ya Gue Nih lo boleh kasih saran Tapi kalo gue liat dari yang tadi sih ya Ya kita akan main pake formasi inilah Biasa udah Hazardnya akan jadi takin midfielder Iya gak sih Karena tadi Bener-bener Bekerja dengan sangat baik pak Nah Ini dia masalahnya Ini sebenernya masalah yang kemarin kita udah sempet Tau juga kan Di Sebenernya Wait Lo tau gak Lo nyadar gak sih Tadi gue kayak gimana mainnya Gue tadi mainnya kayak gini loh Ini gue gak tau sih Aneh banget atau enggak Cuman begini pak Tadi tuh si KDB tuh mainnya disini Begini Tilleman main di DM Minus 4 sih dia Cuman ya Ya antara Tilleman atau Manggala Bisa gue masukin situ Manggala sih cuma minus 1 sih Begini tadi pak Arasko starter di kiri Formasinya aneh banget anjir Cuman ya Bekerja KDB nya tuh jadi kayak RCM LCM nya gak ada kita Cuman bekerja ini Tadi gimana Tadi tuh gue suruh Stay forward hazard ya Terus stay on edge kan Kayaknya gak gue kasih free roam tadi ya Kalo gak salah ya Kayaknya DB nya get forward Stay on edge juga Cover center Terus disininya Ini gue masih gak yakin Siapa yang mesti gue mainin Antara Tilleman bukan Murida M Soalnya pak Coba ya kita bandingin ya Tilleman itu Well shit Ternyata defending physical lead Tilleman lebih tinggi Daripada Manggala sih Tapi Pace nya Lebih tinggi Manggala Gue gak tau nih jujur Dan Tilleman sebenernya Si MCDM sih Jadi ya kayaknya gak apa-apa lah Dia main disitu Atau sebenernya gue bisa begini Ya bisa aja begini sih Cuman ya gak tau Tadi yang bekerja kayak gitu pak Gue gak tau kalo gue bikin begini Bekerja atau enggak Bisa jadi enggak gitu loh Bisa aja gue kayak gini Terus gue seluruh dia Stay back Stay back itu Never make forward runs While on attack Jadi dia bakal stay di belakang Dia bisa begini Ya ini lebih masuk akal sih Terus tadi kita ya mainnya Pressure on happy touch Ininya long ball forward turn Udah kayak biasa Yaudah Jadi Ini evaluasi dari pertanyaan pertama sih Dari gue kayak gini Kalo lu punya saran lain Menurut lu Manggala Mendingan start Dibanding Tilleman Atau ya tadi Misalnya kayak si Tilleman sih Mending gue taro disini Bener-bener kayak Karena kalo lu ini bener-bener DM yang Yaudah nih Emang DM aja udah Tugasnya cuman ngelindungin Center back di belakangnya gitu loh Ya boleh Meskipun keliatan disini agak aneh Gak Ada disisi kirinya Tapi gak apa Bekerja Oke silahkan komen aja Tapi Saya senang sekali Dengan kemenangan barusan Mari kita liat top scorer Pial dunia Wuuu Liat siapa disitu Timo udah main 2 pertandingan pak Timo eh Jerman sama Italia tuh udah main 2 pertandingan Timo Immobile Depay Wilson Wilson Harry Wilson ya Benzema 2 goal Brace di pertandingan pertama Sterling 2 goal Moiskin anjir Si Italia menang berapa gila Immobile 3 goal Moiskin 2 goal Kamara Finland Siapa tuh 2 pertandingan 2 goal Terus ada Osorio Kanada Doku Hazard McLaren Bruno Fernandes Palhinha Palhinya Diogo Jota Jonathan David Yarmolenko Turnbull Jazz Bener-bener literally jazz namanya Jazz ya jazz doang Jazz Robinson Connolly Ireland Gudmundson Islandia Arnotovic Australia Marquinhos Brazil Rodrigo Brazil Oke Jadi tuh 25 nama pencetak goal Di Piala dunia Sejauh ini Asisnya Wuuu Connor Hoodiehand Adam siapa tuh Scotland tuh Bernardo Silva Kulusevski Sane Benzema Dembele Mbappe mana kagak ada Gak keliatan Wilson Fox Mason Mount David Terus dari Belgia Ada Carrasco dan Hazard ya McGree tadi juga masuk tuh Renan Lodi Ocampos Iya Messi juga mana Gak keliatan Masih main gak sih Messi Oh iya ada Zabal Flakodimos tuh bukan di keeper ya Mohon maaf kok ada di daftar asis ya Wait Gak 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 Bentar Bentar dulu ya Ini gue agak bingung Wang Dalai Liu Dian Chuo Kenapa bisa masing-masing Punya 2 clean sheet Di saat mereka main di team yang sama Dan China baru main 2 kali Tiap Half time ganti keeper kah Atau gimana Atau ini Intungannya preliminary roundnya Piala dunia Dihitung dari sebelum ya Kualifikasi Gak ngerti gue Gak dong harusnya Piala dunia gak ada Eh ada sih Cuman ya maksudnya Di FIFA gak ada Harusnya kualifikasi Piala dunia kan Loh kok tapi bisa ada 4 clean sheet Dari mana 4 clean sheet dari tim yang sama Cok Orang baru 2 pertandingan Match nih kita aja baru main sekali Itu juga Leno Bauman juga Jerman-Jerman gimana sih Bentar bentar Kok gue jadi bingung sih Apa sih Iya pada main 2 kali kan Iya Italy menang 2-2 nya Jerman menang 2-2 nya Iya terus Terus China gimana Cara bisa dapat 4 clean sheet Kalo mereka kalah 2-0 dari Rusia dan 3-0 dari Jerman Gimana sih Gue Ini gue bingung Gak tau udah Oke Tidak penting Yang penting Itu Kita poinnya sama kayak Spanyol Jadi ini lawan Norway Kalo misalnya kita menang sih Mungkin ya Skenaryonya Kalo ya Kalo ya Kalo kita menang Ya kalo bisa sih menang Gue pengen menang gitu kan Harus Karena kalo misalnya kita menang Yaudah lo segrup kita 2 kemenangan lo lo segrup Paling ntar tinggal pertandingan terakhir Lawan Spanyol Ya nentuin siapa juara Siapa runner-up Dan itu kan biasa penting Piala dunia kan Karena nentuin lawan kita Lawan juara grup sebelah Atau runner-up grup sebelah Oke Jangan lupa Nanti live streaming chill Terus kita ketemu lagi besok Berarti di episode 3 Belgium Keremot Pertandingan on Norway Dan Pokoknya Kalo misalnya saya bisa Anda tidak usah suruh juga Gue pasti akan Ya karena gue satu episode Satu pertandingan kan Ya maksudnya cuma satu Pertandingan sehari gitu kan Nontonnya maksudnya Cuma satu doang Ya iya Kalo misalnya gue bisa Saya akan double upload Pokoknya anda chill aja Nikmatin aja konten yang ada Disediakan di CCM Kalo gue kayak kemarin lagi Gak upload Ya lo tau sendiri Ada urusan berarti nih orang Lah ingin entah ngapain Ya biar nanya Saya manusia Butuh waktu juga pak Oke Itu aja dari gue Sampai jumpa Di live streaming nanti Bye semua Thank you So are you gonna die today? You make it out alive You gotta conquer the monster in your head And then you'll fly Fly Phoenix fly It's time for a new empire Go bury your demons And tear down the ceiling And tear down the ceiling Phoenix fly You gotta conquer the monster in your head No 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 Terima kasih.